Intro Shalom Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Dimana ya Tuhan atas kasih kemurahan Engkau saja Kami boleh berada di sini ya Tuhan Kiranya Tuhan senantiasa hidup kami boleh berkena di hadapan Engkau Kuduskan kami, pimpin setiap langkah dalam hidup kami Boleh selalu berada dalam rencana dan kehendak Engkau Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau Dawa Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Mengalami kebaikan senantiasa Kalau kita baca di dalam Amsal fasal 16 ayat 20 Dikatakan Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Kita terkadang merasa sedih Segaligus mungkin prihatin Setiap kali melihat ada orang yang menganggap remeh firman Tuhan Ketika kotbah disampaikan atau renungan dibacakan Ada saja orang-orang yang tidak memperhatikan Tetapi asik dengan aktivitas lainnya Ada yang mungkin mengobrol dengan sebelahnya Atau sibuk memainkan gadgetnya Atau mungkin sengaja keluar gedung gereja Untuk bercengkerama dengan mungkin orang lain Atau penjaga parkir Jika hal ini semacam ini tidak segera diubah Maka para pelakunya akan mendapat kehilangan Banyak berkat dari pemberitaan firman Tuhan Bacaan firman hari ini dengan jelas berkata Bahwa orang yang memperhatikan firman Akan mendapat kebaikan Dan juga ia berpotensi menjadi orang yang mengalami kebahagiaan Ya karena orang itu dapat mengalami kuasa firman Dan ia akan lebih lagi percaya kepada Tuhan Karena alasan inilah kita perlu memperhatikan Cara kita dalam mendengarkan dan menerima firman Tuhan Jangan biarkan ada hal apapun Yang mengaburkan fokus kita kepada firman Tuhan Mintalah kepada Tuhan Berdoalah agar Tuhan membajak hati kita Supaya menjadi seperti tanah yang subur Supaya tidak ada benih firman yang terbuang percuma atau mati Itu dapat kita baca di dalam Matius fasal 13 ayat 23 Hindarilah pula sikap menyepelekan firman Tuhan Sekalipun tampaknya sederhana dan sering kita dengar Asalkan hati kita dalam kondisi baik Maka benih firman itu dapat tumbuh dan dapat berbuah maksimal Kiranya melalui renungan hari ini Kita diingatkan untuk senantiasa memperhatikan firman Tuhan Baik yang kita baca maupun yang kita dengar Karena melaluinya Tuhan sedang membawa kehidupan kita Untuk mengalami kebaikan demi kebaikan Dan juga kita dapat mengalami kebahagiaan Firman Tuhan senantiasa membawa kebaikan Bagi yang hatinya terbuka menerimanya Saudara-saudara yang terkasih Mari kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan Atau membaca firman Tuhan Mempunyai hati yang terbuka Menerima firman Tuhan itu Sehingga kita mengalami kebaikan Membawa kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan Biarlah firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar ini Boleh berada di tanah yang subur Dan juga supaya tidak ada benih yang sia-sia Mari kita senantiasa berdoa Agar Tuhan membuka hati kita Tuhan membajak hati kita Sehingga firman itu dapat tumbuh subur Di dalam hati dan hidup kita Pikiran kita sehingga dapat berbuah maksimal Dan menjadi berkat bagi orang lain Kiranya firman Tuhan pada hari ini Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kita Sehingga firman Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan Dan juga kebaikan Terima kasih Tuhan Mari kita senantiasa mengalami kebaikan Tuhan Dan bagi orang percaya Memperoleh kebahagiaan Tuhan Yesus memberkati Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan atas hari ini Kiranya firman Engkau Tuhan Boleh menguatkan hidup kami ya Tuhan Kiranya ya Tuhan Firman Engkau ya Tuhan Senantiasa ya Tuhan Boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan Kiranya ya Tuhan Firman Engkau Tuhan Boleh menguatkan kami ya Tuhan Menjadikan kami tempat tanah yang subur Dan juga ya Tuhan Menjadikan membawa kebaikan Dan sebagai orang percaya Memperoleh kebahagiaan Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan semua Hanya di dalam nama Engkau Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton